musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube keluarga FB apa kabar teman-teman semuanya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia amin ya robbal amin nah hari ini aku mau share lagi kegiatan aku yaitu hari ini aku lagi beberes ya ini menurut aku sih beberes ekstrim sesuai kayak judul di thumbnailnya ya beberes ekstrim walaupun menurut kalian ini bukan ekstrim bisa kalian lihat sendiri ya disini itu banyak banget debunya nah ini aku udah keluarin tadi keranjang hijaunya disitu ada tas suami aku dan disini juga ada kena anak aku juga ada yang warna biru itu seragam anak aku seragam teka gitu ini udah video lama banget teman-teman bahkan sekarang anak aku itu udah teka besar dan itu waktu belum sekolah waktu belum boleh sekolah gitu ya belum pake seragam kalau sekarang alhamdulillah udah pake seragam nah itu kira-kira setahun yang lalu gitu ya dan sekarang pun rumahnya udah ada perubahan tapi ini tetap aku upload ya karena sayang ini udah aku bikin video lama banget ternyata aku punya stok video ini gitu ya oh iya ini aku lanjut aja pake tisu bersih-bersihin debu di keranjang hijaunya ya pake tisu aja terus bersih-bersihin tas juga tas suami aku karena ini jarang dipake ya aku gak punya lemari penyimpanan jadi aku simpennya di keranjang gini dan ini aku langsung aja yang udah aku bersihin tadi aku masukin lagi ke keranjang hijaunya nah teman-teman ini kenapa ada lemari di ruang tv ini ya ini ruang tv teman-teman bukan kamar jadi itu lemari adek aku adek aku itu ikut ikut apa namanya dia itu tinggal di rumah aku semenjak dia sekolah SMK gitu ya dia kan dulunya di tempat mama di perbatasan kal tim gitu ya sekarang dia tinggal di castle dia sekolah disini di Kalimantan Selatan di Banjar gitu ya jadi dia ikut aku karena sekolahnya itu deket sama lumayan deket kalau dari rumah aku daripada rumah mama rumah mama deket daerah sini juga cuman kalau jarak dari kesekolahan itu lebih deket dari rumah aku kesekolahan gitu makanya ada lemari di ruang tv gini jadi ruangannya terlihat lebih sempit gitu tapi ya gak apa-apa ya nah ini lanjut aku bersihin meja-mejanya ini meja kecil gini ya juga berdebu tadi yang di samping lemarinya juga udah aku sapu-sapu aku kumpulin nih ya nanti mau aku ambilin aja ya pakai kantong plastik gitu ditaruh di kantong plastik baru dibuang gitu ya oke teman-teman tonton video ini sampai habis ya nah ini udah ya aku kumpulin tadi barang-barangnya terus ini aku lep-lapin yang di samping lemarinya lanjut ini yang tadi sampah-sampahnya aku buangin dan aku pilih-pilihin juga yang masih bisa dipakai mainan anak aku ya aku pilih-pilihin baru yang lainnya aku buang gitu sampai debu-debuingin nanti juga aku lep-lapin nah ini lanjut teman-teman aku taruh kipas ya ini kipasnya udah rusak gak bisa dibenerin lagi gak tau juga ya mau diantar apa enggak sama si paksu tapi ini masih disimpan aja gitu siapa tau nanti bisa dibenerin lanjut ini aku taruh keranjang hijau yang di samping lemari besar tadi aku taruh di samping TV ini sebelumnya tempat kipas ya kipas yang rusak tadi jadi aku pakainya kipas kecil aja karena kipas yang besar tadi udah rusak terus ini yang tadi di samping lemari biru aku taruh disini ya aku cuman pindah-pindahin gitu aja nah ini lemarinya juga aku taruh disini eh lemari bukan meja kecilnya gitu nah ini tempat mainan anak aku sama ini papan tulis anak aku nah udah gitu aja temen-temen beberesnya aku bersihin debu-debu yang disamping lemari tadi karena aku jarang ya karena disitu tuh kayak kepenuhan barang jadi jarang kena kena sapu gitu nah ini udah selesai long TV-nya udah lumayan bersih menurut aku ya ini kameranya gelap temen-temen nah ini penampakan dapur aku aku juga udah beberes ruangan yang lain lanjut aku ini bongkar-bongkar belanja anak aku hari ini aku cuma belanja ini aja pewangi kerupuk sama tadi aku belanja ikan mat ikan ayam eh ikan lagi ayam ya ayam goreng tepung gitu buat tambahan lauk sama nanti aku mau masak kepala ikan kuah gitu biar untuk nambahin karena orang rumah juga suka makan yang berkuah gitu ya nah ini dia temen-temen belanjaannya belanjaan harian aja bukan belanjaan bulanan ya ini juga ada ikan aku taruh kulkas dan ini kepala ikan nilanya lanjut aja aku mau dimasak gini aja ya dimasak kuah simple aja serba dicemplungin aku cemplungin serai ya sama itu bawang merah bawang putih sama kunyit juga sama cabai hijau cabai rawit gitu ya terus sama kaldu kaldu ayam garam gula gitu biasa aja bumbunya temen-temen karena ini kepala ikannya juga cuma satu cuma hitung-hitung nambahin supaya berkuah gitu makannya nah udah di temen-temen alhamdulillah ini kepala ikan nilanya udah mateng ya menu untuk makan siang juga udah siap beberes juga udah badan juga udah pegel banget perut lapar ya makan siang dulu terima kasih temen-temen yang udah nonton video ini sampai habis semoga video ini bermanfaat mari bantu dengan like, subscribe, dan komen yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax